Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi nut tipe 3 di PS4 ya Jadi nut tipe 3 sendiri adalah nut tipe restrik dan kalau kalian mau join atau mungkin kalian mau main sama temen kalian itu kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak gitu ya Dan itu menurut saya nyebelin banget gitu kalau kayak gitu Dan disini kita akan ganti ke tipe 2 dan menurut saya tipe 2 sendiri ya menurut saya standar lah ya Nggak harus tipe 1, nggak harus open juga Ya tipe 2 menurut saya udah bagus banget untuk main online Saya udah nyoba di Monster Hunter World gitu ya Dan untuk yang harus kalian siapkan atau mungkin yang harus kalian punya adalah website untuk mengganti password wifi kalian gitu ya Atau mungkin ya website untuk setting wifi kalian jadi untuk setting password dan sebagainya gitu Kalian harus tahu dulu website apa gitu ya untuk alamatnya gitu Dan kalian harus tahu IP address PS4 kalian atau mungkin IP address PS4 kalian gitu ya Dan kalian bisa melihat ke setting lalu ke network dan kalian bisa lihat view connection status Dan nanti akan muncul IP addressnya gitu ya Dan nanti akan muncul juga default gatewaynya Dan default gateway ini menurut saya bagus banget untuk alternatif bagi kalian yang nggak mau cari website untuk wifi kalian gitu ya Dan langsung saja tanpa basa-basi disini kita akan langsung buka Google Chrome gitu ya Dan karena saya sudah tahu website apa yang untuk men-setting wifi saya gitu ya Dan disini kita akan langsung saja akses gitu ya ke alamatnya dan itu tadi gitu ini adalah default gateway yang muncul di PS4 saya Kalian bisa lihat di connection status PS4 kalian dan mungkin kalian bisa coba untuk mengetikan disini gitu ya Semoga aja jadi website untuk setting wifi kalian Cuman kalau nggak bisa ya kalian harus cari tahu atau mungkin kalian bisa tanya ke yang punya wifi kalian Maksudnya kayak providernya gitu ya bukan yang punya wifi nya ya kalian pasti yang punya nya gitu kan Dan disini kalian cukup isikan dengan akun dan passwordnya Kalau kalian nggak tahu mungkin kalian juga bisa coba untuk mengkontak ke mungkin ke providernya Atau mungkin dibalik wifi nya mungkin bisa gitu ya Cuman nggak tahu juga saya belum pernah coba Dan disini kita akan masuk dulu ya untuk akun dan passwordnya Nah setelah kalian memasukkan username dan passwordnya Nanti kalian akan masuk ke websitenya gitu ya Dan kalian cukup cari aja yang namanya mungkin DMZ configuration dan sebagainya Atau mungkin untuk wifi saya ini namanya adalah forward rules gitu ya Atau mungkin kalau kalian juga ada tulisan forward rules ya tinggal kalian klik aja gitu Dan kalau misalnya di forward rules nya ini tidak ada DMZ configuration gitu Kalian bisa coba untuk papai gitu ya satu-satu ada di mana gitu ya Kalian cari gitu di setiap tabnya Atau mungkin papai itu adalah mencoba satu-satu lah ya Dan disini ada DMZ configuration gitu Kalau udah ketemu kalian cukup klik yang new saja gitu Dan kalian cukup klik yang enable DMZ gitu Dan untuk one name nya nggak harus diganti karena disini cuma ada satu gitu ya Dan untuk host address nya kalian cukup memasukkan if address PS4 kalian gitu ya 192.168.100.7 gitu ya Nah kalau kalian males untuk mencari di PS4 nya Kalian bisa klik yang di host address ini yang sebelahnya gitu ya Ini adalah MAC address nya Dan kalian harus tahu dulu MAC address untuk PS4 kalian itu berapa gitu ya Kalian cukup klik aja contohnya kayak gitu Dan nanti akan pindah sendiri host address nya ke if address PS4 kalian gitu ya Atau mungkin contohnya kayak gini dan nanti akan pindah sendiri Dan ya ini adalah untuk PS4 saya gitu ya Untuk yang 192.168.107 gitu ya Dan setelah itu kalian cukup klik apply saja gitu ya Dan nanti setelah di apply nanti akan muncul disini Dan DMZ nya disini ada tulisannya sudah enable ya Walaupun setiap wifi atau mungkin kuter beda-beda gitu ya Saya juga nggak tahu Nah setelah itu kalian cukup cari yang namanya UPnP gitu ya Kalau bahasa Indonesia nya adalah UPnP Dan seperti biasa kalian bisa coba cari satu-satu atau mungkin di papai gitu ya Dan disini untuk yang saya disini ada di network application Dan disini nanti akan ada UPnP configuration gitu Dan kalian cukup klik yang centangnya saja Lalu kalian klik apply gitu ya Dan setelah itu kalian bisa untuk mencoba mengkonekkan PS4 kalian gitu ya Dan ya kayaknya cukup segitu doang sih Untuk video tutorialnya mungkin ini sedikit tambahan Bagi kalian yang masih juga gitu ya Dapet NAT tipe 3 Kalian bisa mencoba untuk merestart modem atau mungkin wifi kalian Sampai dapet NAT tipe 2 Dan untuk saya sih sekali restart Udah bisa dapet NAT tipe 2 Tapi bang saya udah sekali restart masih nggak bisa Ya berarti nggak sekali gitu Bisa 2 kali, bisa 3 kali dan sebagainya gitu ya Dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk videonya Dan thanks for watching Bye-bye